Terima kasih. 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 namanya. Memang kemudian nama Lucifer lebih populer. Padahal nama itu juga dikenakan untuk Yesus di perjanjian baru. Dalam terjemahan bahasa Latin. Nah, makanya di abad pertengahan pernah ada liturgi gereja yang menggunakan kata Lucifer dan itu digunakan untuk Yesus. Astaga! Nah, disinilah anehnya penduduk RT 16 itu ya. Sudah isi kitabnya saling bertentangan omongan para penghuninya juga saling bertentangan menjelaskan siapa Lucifer saja juga sampai sekarang mereka masih belum final. Ya, menjelaskan tentang berapa Tuhannya saja mereka juga masih belum final. Tapi ya kita tinggalkan dulu lah masalah itu ya, supaya tidak terlalu panjang. Nah, mari kita simak bagaimana ketika Ibu V ini menjelaskan ketika dia itu berperang di alam roh. Prosesnya itu bagaimana sih? Jadi, dalam dialognya ini Ibu V itu mendapatkan pertanyaan dari audien tentang bagaimana ketika Ibu V itu berperang. Di dalam channelnya Yusuf Manubulu juga. Mari kita simak videonya, sahabat. PBB, pernah nggak dibawa Tuhan roh Ibu waktu tidur melayani jiwa-jiwa yang serius dilayani Ibu dalam kontes yang lain Ibu? Saya, pengalaman saya selama ini saya bukan melayani jiwa-jiwa yang saya layani bertemu di alam tidur itu bukan seperti begitu ya Pak, tetapi roh saya ini jam-jam 12 malam itu keluar dari tubuh saya ini melalui kepala ini berperang, Pak. Jadi di alam roh itu sudah ada kuda yang menunggu saya itu kuda saya warna coklat kehitam-hitaman. Dan saya langsung menaiki kuda itu langsung berperang di alam roh itu dan kami berperang itu memakai panah api busur pedang dan kami itu membakar tirai-tirai hitam yang ada berlapis-lapis di dalam dunia ini, Pak. Jadi di alam di alam dunia nyata ini ini di dunia ya Pak masih di dunia tetapi di udara ini ada semacam tirai hitam yang tebal begini ya itu sangat hitam sekali ya Pak dan pasukan kami ini pasukan Kristus ini yang telah memakai senjata penelengkapan Allah itu membakar setiap tirai-tirai hitam itu sangat banyak ya tidak habis-habis dibakar memanak mata satu itu yang ada di tengah-tengah dunia ini jadi kalau membahas kekonyolan-kekonyolan penghuni RT16 ini tidak akan pernah habisnya ya sahabat sekali lagi kita harus banyak bersyukur karena di dunia ini ada orang yang model kayak begitu sehingga memberikan hiburan alternatif kepada kita bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa tertawa dan sahabat Iwan Villa karena memang dia itu sering memberikan kesaksian yang seperti itu dia menyatakan dirinya adalah sebagai jenderal perang yang berperang melawan Lucifer dan membela Eus katanya kemudian banyak sekali orang yang percaya terhadap Ibu Faye ini termasuk ketika dia itu hamil dan akan melahirkan anak Tuhan ini tadi nah di dalam sebuah Zoom ada sebuah kesaksian bersama bahwa mereka semua adalah pasukannya Ibu Ferawati nah bagaimana kesaksian di dalam Zoomnya itu tadi berikut adalah videonya dan ini menjadi video penutup wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan bakal bilang gini yang waktu saya apa namanya beritakan Bukan bakal bilang gini yang waktu saya bilang Bapak sudah kasih tau saya yang diim saya itu anakku jadi itu benar-benar itu Rung-Rung Bapak sendiri langsung bicara sama saya anakku anakku beritakanlah bahwa sekarang ini aku sudah berada di rahimnya Amin wa'alaikum Ibu Fihamdani sama Ruhnya sendiri Rung Bunda Maria sendiri yaitu bayi Miri bayi Miri yang sebenarnya dia sudah punya anak perempuan jadi dia meminta kepada kami jadi kami sudah memberikan itu jadi saya sekarang ada Bapak bilang gini saya ada di rahimnya Ibu Fihamdani Bunda Maria itu penjauan perjanjian baru itu beritakanlah itu beritakanlah itu dan nanti akan nahir bulan Desember gitu gitu Bapak bilang akan nahir bulan Desember karena kamu yang gak nanti langsung bukan saja kamu mendengar apa kata meplay apa kata melegan-melegan dan kedua saksi tapi aku sendiri berbicara kepada musabi itu seperti itu dan aduh amazing saya hanya bisa menangis Bapak-Ibu saya hanya bisa menangis bersyukur terima kasih Bapak karena benar-benar ngeri gigan pressing MU nya segi ahahi ahahahah ahah ahahahah ahah Terima kasih.